Kerap mengganggu konsentrasi pengendara jalan dan menimbulkan suara bising, petugas dari Polres Gerobokan menggelar razia kenalpot Brong. Selain untuk memberikan surat tilang, polisi mensyaratkan pemasangan kenalpot standar saat mengambil kendaraannya. Selain menyalahi aturan dan mengganggu pengguna jalan lain, polisi merazia sepeda motor di Jalan Purwoda di Solo, Gerobokan. Selain menimbulkan suara bising, penggunaan kenalpot Brong juga memiliki dampak yang fatal. Bagi yang terkena razia, pengendara diberikan sulat tilang, sementara sepeda motornya diangkut ke mapol res Gerobokan. Sang pemilik baru boleh membawa kendaraannya kembali setelah mengganti kenalpotnya dengan kenalpot standar. Jadi pada saat pelaksanaan kegiatan, Kita tadi, apabila kita patahkan kembali terbang itu, kita amankan dulu sementara waktu di Polres Gerobokan. Nanti si pengendara-kendaraan, silakan mengambil kendaraan pengambil kenalpot yang asli untuk diantar ke Polres, kita dipasang, ya asli baru motor, kita serahkan ke pemilik kendaraan. Tapi di belakang telang tetap dilaksanakan. Tetap dilaksanakan. Sedikitnya, lima sepeda motor yang terjaring dalam razia tersebut. Razia serupa akan terus digiatkan oleh satelan tas Polres Gerobokan demi menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Sesuanto Saputro melaporkan untuk net.